Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah financial audit 2. Untuk topik kita yang keempat kali ini adalah tentang auditing impairment and disposal of asset. Apa yang mau kita bahas dalam topik auditing impairment and disposal of asset? Ini kita bicara tentang non-current asset, audit non-current asset atau asset tidak lancar. Dulu kita sering menyebutnya dengan istilah aset tetap. Sekarang istilahnya adalah long life asset, jadi asset yang digunakan untuk jangka panjang. Biasanya lebih dari satu periode akuntansi, lebih dari satu periode tahun takwim. Long life asset dikatakan sebagai non-current asset that are used over multiple operating cycles and include tangible and intangible asset. Jadi long life asset ini kita bagi dua, yaitu yang sifatnya tangible dan intangible. Tangible berarti yang have a physical form atau mempunyai wujud fisik. Contohnya seperti misalnya equipment, peralatan, machinery atau mesin, bangunan, building, dan tanah, yang lain. Kalau intangible asset berarti yang sifatnya tidak berwujud. Have a non-physical form. Contohnya misalkan seperti patent, trademark, copyright, and brand recognition. Jadi hak patent, merek dagang, hak cipta, pengakuan atas merek, itu adalah intangible asset. Nah apa saja ruang lingkupnya atau scoop yang diaudit dalam audit long life asset ini. Ada beberapa hal yang mana auditor harus aware, auditor harus waspada, yaitu yang berhubungan dengan Pertama, related depreciation of or impairment expense. Jadi dalam long life asset itu ada namanya penyusutan. Penyusutan sendiri ada tiga macam. Yang tentunya metode dan pendekatannya berbeda-beda. Penyusutan ada yang kita kenal dengan depreciation, yaitu untuk penyusutan aset yang sifatnya berwujud. Ada penyusutan yang kita sebut dengan amortisasi, yaitu untuk penyusutan aset yang tidak berwujud, intangible asset. Dan juga deplesi. Deplesi adalah untuk aset yang diambil dari alam atau aset ekstraktif. Jadi kalau kita ambil contoh, misalkan sebuah bangunan, mesin, peralatan itu menggunakan depreciation. Kalau hak patent, hak cipta, ya, merek dagang menggunakan amortisasi. Tetapi sumber daya alam, ya, misalnya pengeboran minyak lepas pantai, seperti itu, menggunakan yang namanya deplesi. Auditor mesti melihat asersinya, yaitu valuation or allocation. Apakah metode penyusutan, ya, baik depresiasi, amortisasi, maupun deplesi tadi, telah diterapkan oleh klien secara benar atau tidak? Apakah sesuai standar yang berlaku? Misalkan untuk depresiasi, ada metodenya kan beberapa, ya. Ada metode straight line method, double declining balance method, sum of year digit method, atau unit activity method. Metode mana yang dipakai oleh klien, sudah benar atau belum penerapannya? Kemudian, misalnya, asumsi umur ekonomis. Apakah umur ekonomisnya sudah sesuai dengan yang terapkan PSAK atau belum? Misalnya PSAK bilang, equipment itu 4 sampai 8 tahun. Nah, klien kita berapa tahun, nih, equipment? Dia 5 tahun, oh, berarti masih masuk. Karena standarnya 4 sampai 8 tahun, misalkan, ya. Bangunan sampai dengan 20 tahun, ya, dia penyususkannya berapa tahun? Umur ekonomis 20 tahun, berarti sesuai, seperti itu, ya. Kemudian, yang kita lihat adalah impairment. Impairment ini adalah penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset. Jadi, misalkan aset bangunan harusnya disusutkan 20 tahun. Tetapi bangunan itu ternyata tidak dipakai. Karena tidak dipakai, ternyata lebih cepat rusak. Tidak sampai 20 tahun umur ekonomisnya. Misalnya 15 tahun sudah rusak. Maka harus dilakukan penyesuaian. Yaitu impairment. Nilainya sudah turun, seperti itu. Non-current aset juga bisa jadi diperjual belikan. Ambil contoh, misalnya ada aset kendaraan, ya, mobil. Mobil yang sudah bekas, misalkan. Mobil bekas, ini mobil operasional kantor atau mobil profesional untuk usaha. Ya, mobil atau kendaraan dinas atau kendaraan proyek, ya. Mobil atau truk sudah bekas. Kemudian dijual. Nah, ketika terjadi penjualan, ini disebutnya disposal, ya, penghentian dari aset. Penjualan ini bisa menimbulkan gain atau loss. Laba atau rugi. Tetapi laba atau rugi yang bukan berasal dari penjualan. Kalau laba rugi dari penjualan, kita kategorikan sebagai laba rugi dari aktivitas utama. Tetapi ini adalah laba rugi dari aktivitas lain, ya. Other activity. Sale of non-current asset. Disposal. Timbul gain atau loss. Nah, gain atau loss itu sendiri timbul dari selisih antara harga jual dengan salvage value atau nilai sisa. Book value dari aset yang dijual tersebut. Ambil contoh, misalkan sebuah mobil dibeli harganya 200 juta rupiah. Setelah dipakai beberapa tahun, nilai sisanya atau nilai bukunya tinggal 50 juta rupiah. Kemudian laku dijual 60 juta rupiah. Berarti perusahaan melaporkan gain sebesar 10 juta rupiah. Nah, kembali lagi, auditor mesti memeriksa benar atau tidak gain atau loss yang terjadi ini. Jadi, jangan-jangan mungkin nilai sisanya memang hanya 50, memang nilai sisanya 60 juta, gitu. Dijual 60 juta berarti kan seharusnya tidak ada gain. Berarti ini adalah gain yang dibuat-buat, gitu. Dilakukan overstatement sehingga terjadi gain. Maka ini harus diperhatikan oleh auditor. Karena berdampak nanti pada net profit. Berdampak pada gain atau loss. Tetapi kalau impairment, kita kategorikan sebagai impairment loss. Karena kalau impairment berarti penyesuaian yang terjadi karena penurunan nilai aset tersebut. Kalau disposal, bisa menghasilkan gain atau loss, ya. Bisa laba atau rugi, ya. Laba rugi non-operasi, seperti ini. Nah, apa yang mesti kita perhatikan juga dalam auditing impairment and disposal ini? Jadi, pada dasarnya auditor juga harus memeriksa secara fisik dari aset tersebut. Kita tidak hanya bisa melihat pada laporan posisi keuangan, ya. Atau statement of financial position. Nilainya sekian. Kemudian metode penyusutan apa yang digunakan. Kemudian asumsi umur ekonomisnya berapa. Kita lihat lagi pencatatan klien. Book value atau nilai bukunya berapa. Oke, semua sudah sesuai dengan metode yang diharuskan oleh standar akuntansi. Tetapi jangan lupa auditor juga harus melakukan pengecekan secara fisik. Dalam hal ini kita sebut sebagai inspection of tangible asset. Kita lihat aset secara fisiknya bagaimana. Nah, bangunan yang akan dilakukan impairment. Nah, kita lihat kondisi bangunannya begini. Oh, bangunannya ternyata kondisinya memang sudah rusak seperti itu. Sehingga nilainya sudah turun. Kita lihat juga kondisi fisik dari aset tersebut. Supaya menghindari tadi terjadinya overstatement dari aset. Karena aset ini juga cenderung dilakukan overstatement. Oke, itu materi kita yang keempat yaitu tentang auditing impairment and disposal of asset. Selamat belajar dan terima kasih. Selamat menikmati.